Para kontestan Liga 1 banyak memperkuat amunisi untuk memperebutkan titel Liga 1 tahun 2021. Maklum saja, sejak pandemi COVID-19, banyak klub tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengalami kesulitan finansial. Setiap klub memiliki strategi agar tetap eksis di level tertinggi, mulai dari menjual pemain bintang hingga mengorbitkan banyak pemain dari akademi klub. Salah satunya klub kebanggaan ibu kota, Persija Jakarta, yang pada awal 2020 menjadi dream team, tetapi akibat pandemi harus merubah skema transfer. Kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia dinamaikan oleh banyak pemain dengan nilai pasar yang relatif besar. Dari 18 klub peserta, ada 2 kontestan yang punya market value lebih dari 80 miliar rupiah, dan jumlah itu mengungguli banyak tim lain. Siapa berada di urutan pertama? Peringkat ke-10 Madura United, anggota squad 26, market value 54,75 miliar rupiah. Peringkat ke-9 Persikabu 1973, anggota squad 31, market value 56,49 miliar rupiah. Peringkat ke-8 PSIS Semarang, anggota squad 31, market value 59,10 miliar rupiah. Peringkat ke-7 PSS Sleman, anggota squad 27, market value 62,57 miliar rupiah. Peringkat ke-6 Persija Jakarta, anggota squad 34, market value 63,01 miliar rupiah. Peringkat ke-5 Persibaya Surabaya, anggota squad 31, market value 67,35 miliar rupiah. Peringkat ke-4 Borneo FC, anggota squad 29, market value 70,83 miliar rupiah. Peringkat ke-3 Bayangkara FC, anggota squad 27, market value 72,57 miliar rupiah. Peringkat ke-2 Persib Bandung, anggota squad 33, market value 83,87 miliar rupiah. Dan peringkat pertama, Bali United, anggota squad 31, market value 88,65 miliar rupiah.